Setelah tutup selama kurang lebih tiga bulan, Pasar Bahulak di Desa Karungan Kejamatan Pelupuh Kabupaten Seragen, Jawa Tengah kembali dibuka pada hari ini Minggu 12 September 2021. Pasar yang khusus menjajakan aneka kuliner atau jajanan tradisional itu awalnya dikelar setiap selapanan atau 35 hari sekali. Dan lantaran tingginya antusias warga terhadap pasar ini membuat pemerintah Desa Karungan membuka Pasar Bahulak setiap Minggu Pahing dan Minggu Legi Kalender Jawa. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jateng Mahfir Putri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Mahfir Putri. Halo Rekan Dia. Iya, Putri bisa Anda jelaskan bagaimana tadi untuk penerapan protokol kesehatan di Pasar Bahulak mengingat Kabupaten Seragen ini juga masih di dalam PPKM level 4 E3 maksud kami? Baik Rekan Dia, terima kasih. Untuk penerapan protokol kesehatan sendiri tadi pantauan Putri di lapangan, sejumlah upaya sudah dilakukan ya untuk pasar ini tetap buka namun juga tetap penerapan protokol kesehatan. Ya, ini sejumlah wastafel tadi di depan pintu masuk itu sudah berjajar sebelum dari pihak pengelola juga telah menyiapkan teks suhu tubuh secara otomatis sehingga tidak perlu menyentuh. Kemudian selanjutnya pengunjung juga dilakukan penyemprotan hand sanitizer begitu kepada seluruh pengunjung yang datang. Kemudian juga dalam rangka menjaga jarak antara pembeli dan juga pedagang. Jadi lapak di antara pedagang itu sudah ada garis ataupun plastik warna transparan begitu dia untuk memberi sekat kepada mereka. Kemudian, kemudian pula untuk lapak, untuk penukaran uang di mata uang di sana itu juga sudah semuanya dilapisi oleh plastik transparan. Lalu kemudian pengunjung yang ketika akan masuk di wilayah pasar tanpa menggunakan masker itu otomatis akan langsung dipusir begitu. Maksudnya disuruh untuk menggunakan masker dulu. Namun pihak pengelola juga telah menyediakan masker untuk mereka semisal lupa gitu menggunakan masker. Demikian dia. Oke Putri, lalu apakah juga ada pantauan dari Satgas yang berjaga di sana? Ya, tadi pantauan di sana juga sejumlah Satgas itu sudah turun. Mulai dari BPD atau Badan Permasyarakatan Desa, Perangkat Desa, lalu Ketua RT, Lembaga Permasyarakatan, dan Satgas Desa juga telah mengawasi begitu. Jadi totalnya sekitar ada 40 orang Satgas. Jadi mereka juga tidak hanya berdiam diri begitu. Mereka melakukan berkeliling di wilayah pasar tersebut. Melihat nanti jika ada pengunjung ataupun pedagang yang melanggar prokes, langsung ditegur dan langsung mereka bisa menerapkan protokolnya sehatan. Demikian dia ya. Oke, lalu berdasarkan pantauan Anda tadi, selain kios, ada fasilitas lainkah yang ada di sana Putri? Ya, untuk kios sendiri sebenarnya di sana itu terdapat ada 74 kios ya. Dan seluruhnya itu pedagang dari desa karungan sendiri. Jadi tidak ada pedagang dari luar desa. Mereka juga menjual berbagai makanan tradisional. Di pasar ini juga terdapat panggung pertunjukan untuk para seniman yang telah lama tidak tampil begitu. Di sana mereka diberi ruang, beri tempat untuk bisa menghibur pengunjung. Kemudian tidak hanya musik, tapi juga ada tarian, tapi diganti begitu. Dan pasar ini juga terdapat playground atau tempat bermain anak lengkap dengan permainan tradisional. Jadi anak-anak juga mengetahui bagaimana permainan-permainannya terdahulu. Ada juga spot-spot foto dan tempat makan atau tempat duduk untuk menyantap makanan yang ada di sana. Demikian dia. Baik, Tribunur, tadi Rekan Putri juga sudah mewawancarai Joko Sunar, sosial laku Kepala Desa Karungan terkait pasar ini. Berikut keterangan lengkapnya. Yang pedagang-pedagang di sini ada berapa Pak totalnya? 74. 74. Itu seluruhnya dari warga? Dari warga Desa Karungan. Yang di Cewal ini kuno pemawan Pak di sini? Yang di Cewal, makanan-makanan tempoh dulu. Ada di Wul, ada lagi Teguh Ketingan, ada lagi apa ya namanya. Banyak pokoknya saya nggak bisa harus bersesat. Wah ini maksudnya di sini bisa disatakan dengan tampilan karakter pasar yang tempoh dulu. Kita akan mencoba menggali potensi yang ada. Alhamdulillah, selama buka, hampir setahun ini, selalu ramai pengunjung. Pak ini berdifat? Di Makas Desa seluas kurang lebih 4 hektar. 4 hektar? Jadi seluruhnya digunakan untuk pasar ini? Masih ada sebagian nanti untuk cadangan tribu Baula Nusantara untuk menampilkan kesenian tari mulai dari Asia sampai Papua, dan juga ini berlangkali nanti ada lokasi obrol di Salong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!